Jalan Lintas Selatan Pulau Jawa Pantai Selatan panjang totalnya mencapai 1.547 km Jebatan dengan bentangan fisik 747,7 meter ini dibangun oleh Kementerian PUPR berasal dari dana pinjaman Islamic Development Bank sebesar 364,6 miliar rupiah Adapun, proses pembangunan telah dijadwalkan dilakukan sejak Januari 2021 selama 24 bulan Namun nyatanya proses berlangsung lebih cepat dari target Dan pada Agustus 2022 lalu, seluruh proses fisik telah dinyatakan rampung Taman seluas 3 hektare di atas lahan laguna Pantai Depong, tepat sisi jembatan kawasan Parang Tritis juga telah selesai dibangun Jembatan itu menjadi penyambung ases dari dan menuju Bandar Udara Internasional Yogyakarta International Airport di Kulon Progo Sampai saat ini jembatan tersebut belum difungsikan, menunggu diresmikan oleh pemerintah pusat Jembatan itu memiliki pemandangan indah dari muara Sungai Opak di Samudera Hindia Dilengkapi jalan dua jalur selebar total 24 meter Trotoar pedasrian selebar masing-masing 1,2 meter di kedua sisi dilapisi batu Andesit Perrier dibangun untuk melindungi pejalan kaki dari kendaraan Kementerian PUPR saat memperhatikan aspek budaya setempat dan diterapkan pada pembangunan jembatan Kretek 2 Ya, Menteri Basuki pun menjelaskan bahwa nilai seni pada infrastruktur publik dapat meningkatkan ketertarikan masyarakat terhadap bangunan Selain itu juga akan mampu mengunggah rasa memiliki bagi masyarakat untuk merawat dan menjaga infrastruktur publik Sehingga dapat meningkatkan kebermanfaatan dan keberlanjutannya Oleh karena itulah, dalam proses pengerjaannya melibatkan budayawan lokal sangat penting Dalam konsep perencanaan desain awal jembatan yang memuat filosofi among tani dagang layar Filosofi tadi mengfokuskan pengembangan wilayah pantai selatan Yogyakarta Nilai keindahan desain jembatan Kretek 2 disesuaikan filosofi itu Dan membuatnya terasa makin istimewa ketika menyusurinya Seperti adanya Tugu Luku sebagai salah satu ciri khas jembatan Kretek 2 Berbentuk alat bajak sawah raksasa warna merah menjadi semacam Tugu selama datang di Yogyakarta ketika melewati jalur selatan Tugu Luku dibuat dari bahan kuningan untuk kenteng dan motifnya Alur motif memakai GRC skin atau Galvalum skin dan galvanis Keberadaan Luku menunjukkan wujud budaya agraris masyarakat Yogyakarta Luku juga dapat diartikan sebagai lagu urip kang utama atau proses dan jalan hidup adalah yang utama Itu sesuai fungsi jembatan sebagai penghubung dua kelurahan yang terpisah oleh sungai opak Sehingga proses kehidupan dapat berlangsung lancar dan aman Sisi keindahan tak luput dari perhatian pihak wikah utama selaku konsorsium kontraktor PT Wijaya Karya dan PT Utama Karya Desain tiang lampu penerangan jalan umum dibuat unik Menyerupai bentuk tanaman padi dan dikenal lewat filosofi makin padat makin merunduk PUPR membangun jembatan Kretek 2 dengan teknologi mampu menahan gempa Maklum saja, sekitar 50 meter dari fisik jembatan merupakan pusat gempa Yogyakarta 2006 silap Dan sangat dekat dengan patahan aktif atau sesar opak Sehingga saat gempa terjadi, pergerakan join atau pertemuan antara timbunan tanah penghubung jalan pendekat Dengan jembatan dan struktur jembatan tidak berbenturan Efeknya diharapkan kerusakan pada jembatan bisa dihindari Efeknya diharapkan kerusakan pada jembatan yang terjadi